selamat menikmati pada tahap awal saya telah membahas strategi posting tahap kedua saya telah membahas bagaimana pentingnya foto produk yang ketiga tentang strategi updating yang keempat strategi komen yang kelima adalah beriklan nah, smartphone business telah mengambil ternyata beriklan itu adalah kekuatan yang terakhir senjata yang terakhir yang dikunakan bukan yang pertama di dalam digital marketing yang pertama di dalam digital marketing adalah posting dan posting foto produk dan foto produk updating dan updating tiga kekuatan ini yang sangat potensial yang tidak boleh tidak karena ketiganya ini adalah satu kesatuan yang harus dijalankan secara to be continuous lifetime seumur hidup dan selamanya sepanjang kita menekuni digital marketing nah, beriklan beriklan saya posisikan pada tahap terakhir bukan berarti beriklan itu tidak dibutuhkan tidak beriklan itu sangat penting sama dengan kita memiliki pisau iklan adalah seperti pisau seperti tembak seperti nuklir seperti pesawat alat yang super canggih di dalam pengaruhi digital marketing nah, tapi yang menjadi problem adalah bagaimana kita mau menggunakan alat yang canggih bagaimana kita mau menggunakan pisau yang canggih kalau yang dipotong tidak ada ini ini harus menjadi pertimbangan bagaimana kita mau beriklan yang mau beriklan iklan saya banyak ibaratkan seperti pisau sementara pisau kita memotong daging sementara dagingnya tidak ada bagaimana mau dipotong apa gunanya pisau ini oh, tidak ada gunanya iklan saya ibaratkan seperti pesawat terbang supersonik yang begitu dasar ke Jakarta umpama cukup beberapa beberapa kalau pesawat orang digunakan menggunakan 1 jam 500 dari Jember dengan pesawat jet umpama kita mampu menembus 10 menit atau 5 menit ini luar biasa ini kekuatan iklan jika kita membuat kekuatan iklan ke Jakarta seperti naiknya pesawat jet supersonik yang begitu cepat tetapi kita ke Jakarta tidak ada tujuan tetapi sorry ada gangguan telpon masuk tetapi kita ke Jakarta tidak ada tujuan apa yang terjadi apa gunanya ternyata tidak ada gunanya kemudian iklan seperti kemudian iklan seperti kekuatan dasarnya tempat tempat secanggih-canggihnya senjata yang kita miliki tetapi kita tidak memiliki tujuan mau menembak apa bagaimana? ada gunanya? tidak ada gunanya bagi kita inilah iklan di dalam strategi bisnis marketing contoh sebelum beriklan iklan ini akan menjadi sesuatu yang dasar sesuatu yang luar biasa di dalam digital marketing kalau posting kita sudah dasar dan dilakukan secara terus menerus dan jumlahnya besar contoh di Bukalapak targetnya per hari 50 kita penuhi di Tokopedia 250 kalau Goldmarison 500 kita penuhi di Sope dan seterusnya kita penuhi target itu kemudian kita melakukan updating-updating terus berjalan berjalan nah disinilah kita gunakan kekuatan iklan bagaimana kekuatan iklan contoh di Bukalapak ketika di Bukalapak lapak gunakan premium push kita gunakan maksimal dan kita gunakan paket-paket iklan analitik di Google kita gunakan Facebook ad dan seterusnya disinilah kedahsatan seperti kita mengiklan akan berfungsi seperti bom nuklir bisa dibayangkan bagaimana kedahsatan sebuah iklan jika ditunjang oleh media jika ditunjang oleh perangkat-perangkat kita infrastruktur digital ambil kita sudah kita bangun dengan kekuatan iklan memang saya tempatkan di nomor kelima sebagai senjata bom nuklir untuk menggulkan omset satu detik school order satu menit school order bukan satu jam tapi per menit bahkan per detik luar biasa bukan nah mari teman-teman mari teman-teman subscriber kita gunakan kita lakukan sebuah action dalam tindakan-tindakan yang nyata di dalam digital marketing kita mulai foto produk mulai posting produk mulai updating produk mulai komentar dan beriklan ketika lima ini anda jalankan secara to be continuous di dalam proses bisnis digital marketing anda kita tidak usah bicara sukses kita tidak usah bicara berhasil kita tidak usah bicara rupiah dan dolar tetapi kita menjalankan proses ini secara benar-benar dan secara maksimal maka inilah yang disebut sukses di dalam digital marketing dan saya yakin jika ini dijalankan konsep digital marketing anda akan dasar dan super luar biasa apakah anda sudah melakukan? jika belum mari kita benai digital marketing kita pemasaran kita baik di dalam marketplace lokal atau internasional jika ada pertanyaan anda boleh tanya di dalam WA hotline kami bisa lewat hp 081 234 8 9 038 atau anda bisa klik di dalam website kami www.marifatbusiness.go.id salam sukses dari Imran Pribadi salam Marifat Bisnis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai pada episode berikutnya dalam bahasan-bahasan digital marketing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh siюду Assalamualaikum